Halo guys, dalam video kali ini akan menjelaskan tentang perbedaan JavaScript dan CSS Kedua bahasa promograman itu yang gimana seringkali digunakan banyak para programmer profesional Tapi bagi para pemula yang baru memasuki dunia programmer Yang ingin membuat website sendiri, buat bisnisnya Masih banyak yang belum mengetahui tentang kode promograman yang termasuk seperti JavaScript dan CSS Oleh karena itu, dalam video kali ini akan dijelaskan dari definisi dan ada contoh kode script, JavaScript, dan CSS Tapi sebelum dimulai, kalian klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya Jangan lupa follow Instagram Nopo Programmer agar lebih mengetahui informasi tentang seputar IT Apa sih itu kode promograman JavaScript dan CSS? Dalam video kali ini akan ada beberapa contoh kode promograman tentang JavaScript dan CSS Melalui dari laman W3 School Tapi kalau kalian mempunyai contoh-contoh dari laman W3 School Maksudnya selain dari website W3 School Bisa tulis kolom komentar di video ini Dan nanti next video akan dijelasin contoh-contoh kode promograman yang lainnya Website W3 School itu kayak semacam website yang menyediakan semacam banyak contoh kode promograman Nah disini tuh kode promograman itu sangat banyak tutorialnya Seperti HTML, CSS, JavaScript, Server, Site, Data Analysis, Programmer, Webbuilding, XML, Tutorial, dan lain sebagainya Dan dalam video kali ini Gue akan menjelaskan 2 kode promograman CSS dan JavaScript Nantinya disini banyak contohnya Masih contoh kode kita akan membahas satu-satu dulu Contoh dari CSS itu sendiri Langsung aja di scroll Kita langsung scroll aja ke bawah Cari menu CSS Nah itu kayak sekilas kode promograman CSS tuh kayak gini Dan like blue itu kita bisa ganti Itu kayak warna Dan di like blue tuh kita bisa ganti warna Warna buat background Backgroundnya website kalian tuh apa Nah kita tetap aja Oh black Abis black Nanti kita ganti ke font family Ukuran fontnya gak usah gede-gede Karena orang bakalan bosan Jangan video yang menarik Bakal orang bisa mengklik website kita Misalnya contoh buat deskripsi Website Kalau udah klik contoh deskripsi itu Kira-kira seperti kayak gini tampilannya Yaudah itu namanya contoh kode promograman CSS CSS adalah singkatan dari C-shading style sheet Merupakan suatu aturan yang digunakan Untuk mengatur tampilan maupun format dari suatu halaman web Sehingga tampilan web akan menjadi lebih teratur Selain itu CSS juga dapat digunakan untuk meningkatkan keindahan suatu web Dengan style-style tertentu Kedua itu ada javascript Javascript itu adalah Subform programan yang dijalankan di komputer klien Javascript bisa disisipkan dalam kode-kode HTML Dan dapat digunakan sepenuhnya Dengan bantuan browser Selain itu javascript juga bisa melakukan interaksi Dengan pengguna langsung di sisi klien Javascript merupakan bahasa scripting Yang paling populer di internet Javascript juga merupakan bahasa scripting Yang paling populer di internet Yang bekerja pada banyak browser Seperti Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Escape, Opera Dan tak hanya itu Javascript digunakan pada webpacks Untuk meningkatkan desain Veredit Form, Detect Browser, ScriptCookies, GUI Dan lain sebagainya Contoh javascript ini Bisa kalian lihat dalam video berikut ini Melalui dari website RitigaSchool Anda bisa-bisa mencoba-coba yang ada dalam kurung Misalnya klik the button to change the layout of this paragraph Nah itu kalian bisa ganti tulisan yang kalian mau Apaan di klik me Sekirah contoh dari CSS dan javascript Jadi kalau kalian tanya Perbedaan kedua CSS dan javascript itu adalah Penunjang HTML Agar tampilan menjadi lebih bagus dan menarik Sehingga menjadi penghubung interaksi Di antara ada HTML dengan klien atau pengguna Kesimpulan dari video ini adalah Bagi kalian yang akan memulai Menjadi pemrograman Yang dimana kedua coding sebut Sama-sama digunakan untuk membuatkan Sesuatu website Jadi bagi kalian yang akan memulai Pekerjaan di bidang IT Dari kedua kode-kode ini tersebut Sama-sama digunakan untuk membuat Sesuatu website Oke guys Segitu aja dari pendelasan dari gue Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya